Halo teman, kembali lagi malam ini kita berburu belut lagi ya Ini jam-jam delapanan, jadi baru tahap mulai Tapi sepertinya malam ini kayaknya belutnya kurang Karena hujan gak turun ya Lain kalau misalnya sudah turun hujan, belutnya itu banyak gitu Pada keluar, ini gak turun hujan gitu Jadi belutnya males buat keluar Aku udah bawa senter, udah beli baterai Terus udah bawa kopi dan rokok gitu ya Harapan aku kalau misalnya belutnya banyak Ya agak lama pulang gitu Cuman aku lihat dari sepanjang jalan aku mulai tadi Itu gak ada belutnya, cuma sekali gak ada Gak tau deh, kita coba aja ya Coba tau gak ada di situ gimana nih Oke, oh ya terima kasih buat yang udah subscribe Yang udah like atau komentar di video-video aku Dan tetap ikuti ya Perkembangan video-video aku Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Untuk menerima pemberitahuan terbaru Dari video yang saya upload Oke Iya Dapat ya gengs ya Satu Tapi alatnya kayaknya kurang bagus Kenapa? Karena Ini alatnya udah lepas Jadi nah Nah Jadi kita perlu rehat lagi nanti Ya Kayaknya gak lepas Tuh Sih mau lepas geng Mungkin ini gajinya aget Aget bagus gitu ya hampir aja lepas ya gak bagus sih alatnya kurang jadi ya gak apa-apa dah biasa kita bakalan ini ya udah dimasukin ya udah dimasukin dalam sini ininya sekepanjangan jadi gak apa-apa nanti kita rehat lagi di rumah dan memang nyatanya belutnya kagak ada karena mungkin cuacanya juga kagak mendukung untuk kita cari belut tidak berkeliling dan hasilnya kemarin ke tapu mungkin belum rezeki kali ya dan antara rasa tapu-tapu juga takutnya ada orang ada orang atau ya mungkin anggap kita bapain gitu malam keluar gitu yang sering yang sering ini lagi ya binatang melata yang kita aktif semoga aja semuanya aman dari 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 tadi ini tuh suja kaya agak ada juga udah perusaha agak mengolah juga ada dua lalu lepas lepas sepertinya memang banyak belutnya bisa yang belum dibaca atau yang belum di tanaman tadi kita mulai kita mulai kita pulang banyak petang pisang petang-petang pisang yang paling benci banget kalau dengan pisang pisang benerlandah kenapa-kenapa enggak merinding mana di tanah sewa seperti ini tapi udah biasa sih ya petang-petang niat juga bagus cuma buat cari ikan yang mudah-mudahan aja sih enggak ada apa hal yang tidak kita inginkan terjadi yaudah deh itu udah bakalan pulang yaudahlah gitu nggak seperti biasa kita cari bulut ya ketika hari sudah hujan atau pas hujan rintik-rintik itu bulutnya lumayan gitu tapi ini ya enggak ada sama sekali cuma dapat satu gitu ini pun enggak dengan ukurannya besar ya pendok yang pendok ya itu itu pendok tuh tapi kita enggak kelihatan banget biasanya senternya agak keburan-keburan eh seperti kelapa ini 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 kayu kita juga harus hati-hati ya center cantik juga jalannya ini jadi takutnya ada benar-benar teman mata bukan kita mainnya gitu gitu cuman ya ya mesti waspada makanya pakai sepatu sama sama celana pandang kayak gini ya takut-takut aja lah cuma jaga-jaga aja sih tuh di bawah kita rawa-rawa tuh tuh rawa-rawa semua yang penting yang memakai safety amanan untuk seorang pencari bulut atau yang sering keluar malam memang harus seperti itu gitu memang harus pakai pakaian yang aman untuk keluar nggak disarankan ya untuk pakai jendal jempit atau celana pendek karena kenapa banyak bahayanya ini berandai eh udah ya nanti kita sambung lagi ya udah 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 nanti kita sambung lagi oke terus ikuti channel saya di Balandang Adventure untuk melihat atau menonton petualan-petualan saya yang lainnya bukan cuma cari bulut aja mungkin ada mancing cari bulut atau akhlukit yang mungkin bisa menghibur kalian gitu maafin juga kalau video-video saya nggak nggak terlalu bagus editannya atau apa yang penting saya berusaha untuk menyenangkan hati penontonnya oke 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 oke